Ketika menerima pembekalan di gedung Musdalipa, Asurabah Haji Sukolelo, Surabaya, ratusan jemaah calon haji kotor 26 asal Jember menjalani pemeriksaan badan maupun barang bawaan. Dalam pemeriksaan sebelum para jembaah masuk ke dalam pus, petugas keamanan bandara menemukan setiap barang bawaan jemaah calon haji yang dilarang dalam penerpalan. Tugas kemudian menyita dua buah alat pancing ikan, payung, kunti, pemotong kuku, hingga korek api. Ada beberapa hal yang memang tidak tahu sehingga seperti membawa pancing itu di tak tenteng, tidak boleh. Ada yang membawa powerbank di dalam koper besar, tidak boleh. Itu karena tidak tahu. Mengenakan pakaian TIFOR, sebanyak 465 calon jemaah haji, ditambah 4 orang petugas kloter yang tergabung dalam kloter 26 ini, berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Juwanda. Terima kasih telah menonton!